Kira-kira tiga bulan yang lalu saya diajak ketemu iCAD di Jogja, waktu itu saya masih di Jogja, mereka ngajak saya pameran ini terlibat dalam festival ini. Kalau konsepnya, idenya waktu itu belum seperti ini bentuknya, malah yang saya mau buat pertama itu beratnya 4000 ton, dan ada interaksinya juga, ketika kita bicara sesuatu yang beratnya sebesar itu, kayaknya dengan interaksi kita butuh bukan cuma benda seni, tapi juga benda yang safety juga. Akhirnya dalam proses, saya ganti konsep gimana caranya supaya bisa bendanya masuk ke dalam dan tidak terlalu berat, minimal tidak mengganggu struktur yang ada di dalam hotel. Terus, besoknya saya ketemu lagi dan saya bilang, tapi ini saya harus kolaborasi ya, saya nggak bisa sendiri dengan ini, karena ini bendanya akan besar. Oh iya, memang seperti apa? Nanti ketemu dulu, nanti saya ceritakan. Ketika kita ketemu, saya nggak bawa sketch, saya nggak bawa apa-apa, saya cuma cerita bahwa dulu waktu kecil saya sering main di kebun. Teman saya itu pohon, teman saya itu kucing, pelinci, ada ayam juga. Terus, saya merasa bahwa mereka bisa dengar saya. Mungkin itu zaman sekarang aneh, tapi ternyata memang adanya mereka bisa dengar kita, kan? Akhirnya saya bikin bentuk baru, saya bikin sketch-nya yang sketch-nya itu ketika lewati proses jadinya seperti ini. Dari situ, pihak iCAD suka dan saya bilang, ini saya nggak bisa sendiri, saya nggak tahu mau ngerjakannya sama siapa. Saya nggak tahu siapa yang kira-kira punya satu rasa, satu visi terhadap apa yang ingin saya bicarakan lewat bentuk karya ini. Terus, mereka sempat langsung bilang, Fairo aja dulu. Fairo itu kayak gimana? Apa? Saya belum tahu sama sekali. Ketika saya dikasih tahu, saya masih belum tahu caranya gabungin apa yang saya buat dengan Fairo. Sama sekali nggak tahu. Walaupun saya udah lihat foto-foto mereka dan segala macam, itu saya belum tahu. Karena sketch saya tadinya bentuknya nggak kayak gini. Bentuk fasadnya itu warnanya atau apa nggak seperti ini. Akhirnya, kita coba untuk ketemu dan ketika saya ketemu, saya datang langsung ke workshop ya. Ke workshop ya, ke workshopnya Fairo. Terus, saya ngelihat produk-produknya mereka, terus kita diskusi bareng. Akhirnya, saya ngerti fasad yang dimaksud iCAD dan kolaborasinya, bentuknya seperti apa saya kebayang. Tapi awalnya nggak tahu tadi, ini gimana caranya digabungin ya. Cuman ketika saya datang, kira-kira ada setengah jam kita di sana, saya di sana jalan-jalan melihat-melihat. Dari situ langsung kebayar sih semuanya. Langsung kebayang bentuk fasad karya ini seperti apa. Dan apalagi setelah kita berbincang, ngobrol mengenai konsep, mengenai visi. Jadi gini, beberapa tahun yang lalu saya ke Bali, saya melihat sebuah bangunan yang menurut saya highlight dari bangunan itu adalah atapnya. Tapi saya nggak tahu itu siapa yang buat. Atau itu apa, bahkan apa aja saya nggak tahu. Tiba-tiba dengan ketemu Fairo, ternyata saya baru tahu apa yang saya lihat berapa tahun yang lalu, itu salah satu karyanya Fairo. Terus secara tidak langsung, Fairo pernah mengerjakan proyek besar untuk avatar. Dan ternyata saya pernah mengerjakan proyek sisipan, kecil gitu, yang di Asia, di Indonesia. Proyek untuk avatar juga. Jadi secara tidak langsung, saya ada ketertarikan ke Fairo, cuman saya belum tahu. Ini berapa tahun yang lalu ya, saya pergi ke Bali ini, udah lama sekali. Terus kita sama-sama saling ngerjain avatar. Jadi memang kayaknya memang harus ketemu kita. Dan kebetulan proyek ketemunya ya di proyek ini. Yang akhirnya dalam proses secara tidak langsung dari konsep saya, kita bisa gabungkan beberapa banyak form dari Fairo. Dari Fairo Build, Fairo Form, dan Fairo Craft. Dalam satu karya. Dan dalam proses ini, justru saya malah belajar banyak. Apa yang ingin saya sampaikan, bagaimana cara menyampaikannya, ketemu timnya. Jadi it was fun, it was fun, it's thrilling. Kalau dari proses, jadi setelah saya ketemu pihak Fairo, saya kebayang ini mau dibuat apa, akhirnya saya pulang dengan beberapa ide. Gimana caranya karya ini bisa menggunakan produk Fairo ya. Akhirnya dikirim ke saya produk-produknya, saya coba, saya lihat dari warna, saya dikirimin katalognya juga. Jadi saya tahu kurang lebih produknya apa. Dari situ saya coba terapkan dari warna-warna palet yang ada, jenis-jenis produk yang ada, apa yang bisa. Ada beberapa ide pun saya diberi oleh Pak Johan, seperti bambu yang digunakan untuk di dalam. Terus saya ngobrol, bagaimana caranya bambunya, biar warnanya beda, biar recycle. Akhirnya mereka menemukan sebuah proses bambu lagi, yang bambunya itu warnanya jadi lebih butat. Terus setelah itu, jenis-jenis palet apa saja yang bisa dipakai dari benda yang kita temukan. Oke, setelah saya ketemu Fairo, kita bicara mengenai materi apa saja yang bisa digunakan dari produk Fairo. Ada beberapa ide yang datang dari pihak Fairo tentang produk mana yang akan dibuat dan apa yang bisa digunakan. Dan setelah kita menemukan produk yang mana, bagaimana saya mengaplikasikan produk-produk itu ke dalam bentuk ini. Itu pun juga sering kita dalam prosesnya ya. Sering harus berdiskusi bareng, kayak misalnya produk ini karakternya seperti apa, itu kan saya belum tahu. Akhirnya kita belajar bersama. Dari mereka yang tahu produknya bisa diapakan, saya yang mencoba bagaimana mengaplikasikan bentuk produknya mereka ke dalam desain konsep. Nah, dari desain konsep pun kita juga ada prosesnya, karena gambar saya bentuknya sketch yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ukuran atau rasionya sama sekali. Dari situ kita harus lewat ke drafter, dan dari drafter harus buat gambar kerja. Yang gambar kerjanya juga, cara saya membuat dengan cara Fairo menerjemahkannya, itu kita juga perlu proses. Jadi memang prosesnya panjang sekali, sampai kita ketemu, titik temu, ini ukuran sekian, ini bentuknya bagaimana, terus abis itu kita baru ngomongin timeline, ini produk ini berapa lama, timelinenya ini bagaimana, ini sampai jadinya kapan, ini mau dibawanya bagaimana. Jadi, it was fun, it was fun. Ini, it's a lot of work, tapi yang satu hal yang sangat menarik buat saya adalah, saya belajar banyak sih dari proyek ini. Dari bentuk pembuatan karya ini, saya belajar banyak, apalagi apa yang saya ketahui dari produk-produk Fairo, kapasitas produk itu bisa dibuat apa aja jadi terbayang. Waktu saya datang ke tempat workshop pembuatan struktur karya, ketika saya lihat strukturnya aja, saya kaget. Kagetnya tuh lebih ke kayak, selama ini yang saya lihat itu tidak lebih besar dari sekian, karena yang saya lihat adalah gambar yang saya buat, entah dari sketch, atau dari gambar kerjanya. Jadi masih kecil-kecil. Ketika saya melihat strukturnya aja udah besar, dan kita coba masuk ke dalam, itu aja saya udah kaget. Oke, this is big. This is big. Bahkan saya belum bisa, belum bisa mengimajinasikannya, bentuknya seperti ini besarnya. So, it was a big surprise buat saya. Dan, dari situlah mulai ada bentuk-bentuk yang kita bisa sempurnakan. Bukan hanya luarnya, fasadnya, bukan hanya bagian dalamnya, tapi juga kayak, dengan ini berarti cahayanya seperti apa, dengan ini audionya seperti apa, dengan ini apa yang mau kita sampaikan. Karena bentuknya sudah lebih jelas ya. Saya desain apa yang mau disampaikan dari awal, desain itu menjadi komplit ketika saya melihat bentuk bendanya. Apakah pesan yang saya sampaikan bisa tersampaikan. Pesannya di sini kan goalnya tidak lain. Bagaimana caranya kita bisa menjalin hubungan antara manusia dengan alam yang lumayan berjarah. Nah, ketika bendanya ditaruh di sini, orang-orang datang melihat. Goalnya saya buat karya ini hanya ingin supaya orang pulang menanam satu pohon di rumahnya. Paling tidak satu pohon. Kalau kita bisa sampai seribu, dua ribu, tiga ribu, sampai sepuluh ribu, atau bahkan lebih, berarti kita ada sepuluh ribu pohon baru yang tumbuh. Itu goal dari saya. Dan ternyata dalam proses, saya, Spyro, Dual Lighting, Ebox Team, dan semua yang terlibat, ternyata punya visi dan rasa yang sama. Ya, so, impact-nya yang kita inginkan adalah bagaimana caranya kita bisa membangun kedekatan dengan alam lagi dan paling tidak kita bisa hadirkan mereka di hadapan kita, di depan pintu kita, di halaman kita, satu pohon saja. Itu impact yang saya inginkan. Mudah-mudahan, dengan adanya ini semua, dengan kehadiran mereka, kita bisa, paling tidak, berbagi tugas. You can't make money if you don't pay You can't make money if you don't pay